Intro Rekomendasi naturalisasi baru, Shin Taeyong harus naturalisasi Tom Haye untuk memperkuat tim Nas Indonesia. Simak berita selengkapnya berikut ini. Tim Nas Indonesia masih terus bergerilia untuk mencari pemain keturunan berkualitas. Pada saat ini setidaknya ada 4 pemain yang sedang menjalani proses naturalisasi. Mereka adalah Jay Itzes, Nathan Chuaon, Justin Hapner, dan Ragnar Oret Mangun. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Riktohir telah mengindikasikan bahwa masih ada 1 gelandang dan 1 penyerang yang sedang didekati untuk dinaturalisasi. Kebetulan posisinya kita butuh, dia bisa main penyerang kiri, juga bisa di belakang striker, jadi second striker. Jadi opsinya yang bagus usianya masih 25. Jadi kalau angkatan Ragnar Oret Mangun kan bagus, nanti ada Ragnar, ada Jay Indes, ada Sean, ada Sandy Walls, terus di bawahnya ada Justin, ada Rafael, ada Ifar. Jadi kita ada regenerasi, plus lagi juga pemain-pemain Indonesia juga bagus-bagus ya. Tom Haye merupakan seorang gelandang yang bermain untuk klub kasta tertinggi Liga Belanda, SC Hirenvan. Dia sudah lama dikaitkan dengan tim Nas Indonesia untuk dinaturalisasi, namun tak kunjung ada proses untuk dirinya. Akun Twitter at FT underscore IDN yang memantau bakat-bakat pemain keturunan Indonesia mengindikasikan bahwa Shin Taeyong dan Erik Thohir perlu memperhatikan Tom Haye. Akun tersebut menekankan hal itu setelah Tom Haye dinyatakan sebagai man of the match di Liga Heronvan kontra Fortuna Sitar, klub Ragnar Oret Mangun. Dengan skor 3-0 pada minggu 26 November 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Haye mencetak dua gol dalam laga tersebut yang keduanya adalah penalti. Selain keahliannya menjadi Al Gojo, Haye juga membuktikan dirinya sebagai jenderal lapangan tengah untuk Hiramvan. Selain keahliannya menjadi Al Gojo, Haye juga membuktikan dirinya sebagai jenderal lapangan tersebut. Sebelumnya, akun tersebut pernah mendesak PSSI untuk mengambil Haye karena kualitas lini tengah tim Nas Indonesia tak begitu baik, menyusul cederanya Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner. Terbukti, tim Asuhan Chin Taeyong kesulitan dalam dua laga awal di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia karena tidak memiliki gelandang yang mampu mengontrol permainan. Nah, setuju gak soal pemain ini harus dinaturalisasi? Kalau setuju, tulis komentar kalian di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan tunggu informasi tim Nas Indonesia selanjutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!